Inilah Pantai Labuhan, kota pelabuhan atau kota nelayan di pesisir barat Kabupaten Pandai Gelang. Kota nelayan yang sibuk, tapi ada yang mereka lupakan. Inilah suasana pelabuhan, tempat para nelayan beraktifitas. Keluar masuk kapal, bongkar muat, lelang, mengeringkan ikan, menjadi kegiatan rutin yang bisa dilihat setiap hari di kota kecil ini. Ternyata masih ada sedikit kepedulian. Di kota kecil ini juga banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mayoritas adalah tunarungu, seperti Siti Munawaroh ini. Mereka ditampung di sebuah sekolah khusus, anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah yang dijalankan dengan idealisme untuk membantu anak-anak seperti ini. Anak-anak yang tetap memiliki hak untuk hidup. Anak-anak yang harusnya di masa depannya tetap bisa mandiri dan tidak terkucil dari kehidupan masyarakat. Pupu ini datang ke sekolah saat ini untuk bertemu setelah sekian lama tidak masuk sekolah karena pandemi. Hari ini mereka dapat santunan dari donatur. Sekolah ini gratis. Tak perlu bayar segala macam hal. Mereka datang pun dijemput. Kalau datang dengan ojek, ojeknya pun sekolah ini yang bayar pangkosnya. Walaupun terlihat normal, sebenarnya termasuk anak berkebutuhan khusus karena tergolong slow-learn. Sekolah ini menampung sekitar 75 anak berkebutuhan khusus. Sayangnya sekolah ini memiliki kesulitan ketika guru-guru PNS-nya ditarik karena aturan bahwa guru PNS tidak boleh mengajar di sekolah swasta. Sekarang operasional sekolah ini hanya bergantung dari dana bos. Untuk guru saja, mereka hanya mampu mengajar 500 ribu. Hanya dedikasi yang tinggi dari guru-guru inilah anak-anak ini memiliki kesempatan untuk belajar dan bisa mandiri pada waktunya. Di daerah ini cuma punya satu puskesmas. Padahal jumlah penduduk di sini cukup padat. Menurut data, sekitar 200 ribuan orang. Kehidupan di sini cukup berat dan gaya hidup mereka cukup longgar. Mungkin ini juga yang menyebabkan anak-anak berkebutuhan khusus banyak di kawasan terlupin. Kekurangan gizi juga memperparah kondisi. Tekanan ekonomi membuat anak-anak ini terabaikan. Nah inilah dua orang yang coba membantu anak-anak ini. Satu Pak Toto, satu Pak Rahmat. Perkandungan yang cukup padat dan tradisi kawin muda yang masih berlangsung di daerah ini. Ikut memperparah masalah ini. Ekonomik keluarga ini ditopang oleh industri perikanan. Ikut kita aja. Seperti ibu-ibu ini. Nah ibu ini adalah burung malayanya. Kalau pergi sekolah nggak susah kan? Yang menjemur ikan-ikan hasil tangkapan. Nah ini anak-anak salah satu atau beberapa orang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Rata-rata yang paling banyak di sini adalah tuna rumu. Ini juga salah satu anak tuna rumu. Orang tuanya sudah meninggal dua-duanya. Dia sekarang tinggal bersama neneknya yang juga buruk nelayan. Ajaibnya mereka punya semangat belajar yang tinggi loh. Mereka sudah rindu untuk bisa sekolah kembali. Kalau yang satu ini jagonya berenang di laut. Jilal. Umur sudah 9 tahun. Tuna rumu. Tapi juga Beraktif. Inilah keseharian masyarakat di kota Labuhan. Gang-gang sempit. Sanitasi buruk. Dan sampah yang berserakan di mana-mana. Ini pakai garam kan? Apalagi di pesisir pantainya. Begitu sibuknya mereka. Sampai-sampai hampir seluruh waktu mereka tersikta untuk kegiatan seperti ini. Bapak-bapak sibuk mencari ikan. Sibuk menjual ikan. Ibu-ibu juga sibuk mengeringkan ikan. Semuanya untuk memenuhi nafkah harian mereka. Tak banyak orang di sini memiliki penghasilan yang bagus. Kebanyakan mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mau enggak mau siap enggak siap. Kehidupan terus berlangsung. Tinggal di kita lagi. Mau peduli apa tidak.